Sedaralun Persiraja Banda Aceh memperkenalkan pelatih barunya, yaitu Budiarjo Talib, untuk mengarungi Liga 2 musim ini. Pelatih yang membawa Persi ke diri promosi ke Liga 1 pada tahun 2019 itu tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, bilang bintang Aceh Besar pada Sabtu 1 Juli 2023. Kemudian ia langsung dibawa ke Costa Cafe Kompleks Stadion Haji di Murtalah Lampineng untuk diperkenalkan kepada awak media. Presiden Persiraja Nazarudin Degam yang didampingi manajer Rida Mavdul Gidong memperkenalkan jajaran pelatih untuk menghadapi kompetisi ke depan. Budiarjo Talib atau yang akrab di Sapa Budiju akan menjadi pelatih kepala di tim Lantak Laju pada musim kali ini. Ia ikut memboyong asisten pelatih untuk mendampinginya, yaitu Fahmi Amirudin. Ia juga akan didampingi oleh asisten pelatih lainnya, yaitu Effendi Hatih dan pelatih keeper Sis Giardi. Nazarudin Degam meyakini dengan pengalaman dan ilmu yang dimilikinya Budiju akan mampu membawa Persiraja menatap Liga 2 musim ini dengan baik dengan target lolos ke Liga 1. Budiju mengaku sangat tertantang untuk melatih Persiraja Banda Aceh. Menurutnya karakter dirinya melatih akan sangat cocok dengan tipikal pemain Aceh, yaitu bermain dari kaki ke kaki. Ini maruah kita, ini markas kita, ini beskir kita, karakter aja sama makar bersama, kasar tapi harus kita bisa. Saya untuk kemenangan Persiraja, apapun harus kita lakukan. Kartu merah, kartu merah, kartu merah, gak ada masalah, pokoknya Persiraja menang disini. Kenapa ada hal menarik di Liga kali ini, yang pertama dengan dua pemain asing di berikan kota, satu bebas dari negara manapun, dan kedua Asia. Jadi dua pemain asing, bebas dari Asia. Ketika kami deal-deal dengan Persiraja, saya pikir hampir kesamaan ya, pemain-pemain dari Persiraja atau orang Aceh. Dan pemain-pemain Aceh ini hampir mungkin mirip-mirip dengan karakter apa yang saya inginkan. Nah, saya memang senang dengan pemain yang dari kaki ke kaki. Itulah ciri yang saya, ketika dimanapun saya bermain, saya pasti menerapkan seperti itu. Tetapi, tidak semua pemain yang bisa seperti itu, kan? Makanya, dengan adanya seleksi, insyaallah kami bisa memantul dengan setiap posisi masing-masing mereka nantinya.